Polisi menemukan ada beberapa kejanggalan di jasad seorang perempuan yang ditemukan di kamar Kospria yang berada di kota baru kota Yogyakarta. Kejanggalan itu satu di antaranya ada luka memar di tubuh perempuan tersebut. Meski demikian, polisi belum memastikan apakah luka itu disebabkan oleh adanya tindak kekerasan atau karena sebab lainnya. Sebagai informasi, sesosok jasad perempuan ditemukan dalam kondisi membusuk di kamar kos seorang pria yang berada di kota baru kota Yogyakarta pada hari Sabtu kemarin. Kamar tersebut diketahui ditinggali oleh seorang berinisial H yang bekerja sebagai salah satu karyawan kafe. Temuan ini diawali dari kecurigaan penghuni kos lainnya yang mencium bau busuk dari salah satu kamar. Mereka pun melaporkan hal itu kepada kepolisian. Kepolresta Yogyakarta, Kompos Pol Aditya Surya Dharma mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit untuk mengetahui penyebab kematian perempuan tersebut. Hanya saja memang ada luka memar di jasad tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan cacaran darah di pintu kamar kos dan tangga. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mengevakuasi mayat tersebut ke rumah sakit Bayangkara. Setidaknya hingga Minggu 25 Februari kemarin, polisi juga belum mengungkap identitas mayat perempuan tersebut. Begitu pula dengan penyebab kematiannya. Ada pun korban ditemukan sekitar pukul 6 sore Sabtu kemarin. Sedangkan pria yang menempat di kamar kos tersebut tidak diketahui keberadaannya.